Yaa.... Ya wa gulubahuhkan jaba di kota laksin Dia melihat dosanya meskipun kecil biar lihat sepertikun besar di atas kepalanya Ya Syaih, Ya Baha Ali, dia takut kalau kau mungkin jatuh menipuannya, padahal dosanya kecil Tapi sebenarnya kalau dia adalah gudang dunia Ya wa gulubahuhkan juba dia melihat dosanya, meskipun dosa besar dia hanya melihat dosanya itu seperti seri perlalat yang dihidupkan di hidupnya yang harus dihalakan kemudian dia melakukan tangannya untuk membesar lalat kalau sudah membesar lalat, selesai masalah dalam dosa besar yang keempat bisa kita lihat perbedaan hamba dunia dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan sikap terhadap dosa dan kebaikan sikap terhadap dosa dan kebaikan kita ke orang beriman orang beriman itu sebesar apapun kebaikan yang dia pernah lakukan, dia bahagia dan kebaikan itu dan dia tidak tunjukkan itu kepada orang lain semua bentuk ketaatannya membuatnya senang dan semua bentuk dosa yang dia lakukan membuatnya senang ini orang beriman ketika dia melakukan kebaikan dia menganggap kebaikan ini belum cukup saya harus menambah lebih lagi untuk menambah kesempurnaan ketahatan saya kepada Allah tapi ketika dia berdosa sekecil apapun dosa itu cukup baginya untuk membuat dia menangis dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? takut dengan dosa takut dengan akibat dosanya meskipun kecil ini orang yang beriman tapi kalau dia adalah hamba dunia muda dunia dipermudah oleh harta dipermudah oleh kedurhak karena kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dia merasa senang dengan kebaikan bahkan cenderung kadang-kadang dia menyesal kenapa? waktu kasih 10 ribu tadi itu walau mistik kebali-balimu menyesal dengan kebaikan sebaliknya ketika dia melakukan dosa dosa besar dia akan terlihat biasa-biasa saja ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu wa ta'ala dalam hadisnya di dalam menggambarkan orang beriman dan orang yang tidak beriman di dalam menggambarkan antara hamba Allah dan hamba dunia kata Nabi Sallallahu kalau orang beriman berdosa dia melihat dosanya meskipun kecil dia lihat sepertinya bulung besar di atas kepalanya dia takut kalau bulung ini jatuh melipat padahal dosanya kecil tapi sebaliknya kalau dia adalah buddha dunia dia melihat dosanya meskipun dosa besar dia hanya melihat dosanya itu seperti sehikur lalat yang dihidup di hidungnya yang ayuh dihalakan kemudian dia melakukan tangannya untuk mengusir lalat kalau sudah pergi lalat selesai masalah padahal dosa besar dia tidak pernah sedih dengan dosanya dia tidak pernah senang dengan kebaikannya sebaliknya orang beriman dia sedih sejadinya dengan dosanya agar dia termotivasi memperbaiki diri dan dia senang dengan kebaikannya agar dia termotivasi untuk menambah kebaikan itu makanya dalam riwayat yang ayah dikatakan bahwa orang yang beriman itu atau cukup dikatakan sebagai orang yang beriman kata Nabi S.A.W man sarratu hasanatu wasa'at musayiatu fahuwa rukmi kata Nabi S.A.W siapa yang kebaikan yang membuat dia bahagia kebutuhan yang membuat dia saksara itu orang beriman itu itu tanda orang beriman jadi kalau kita ingin mengajar mana diri kita yang terhama Allah atau yang terhama kita selamat menikmati